musik khawatir kalah parhatabas tantang hotman paris lakukan prosesi sumpah pocong berani gak persetiruan antara pengacara parhatabas dengan pengacara kondang hotman paris kutafia belum berhenti sampai saat ini bahkan persetiruan mereka kian memanas setiap harinya bagaimana tidak guys parhatabas seolah menyelir hotman paris dengan menyebut sejumlah saksi yang diajukan parhatabas dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi berani melakukan prosesi sumpah pocong persetiruan ini dimulai ketika parhatabas melaporkan hotman paris ke polda metro jaya atas dugaan penyebaran konten pornografi melalui akun instagram hotman paris official kesaksian parhatabas soal para saksi yang diajukannya berani melakukan prosesi sumpah pocong ini disampaikan lewat unggahan instagram parhatabas parhatabas official pada jumat 16 agustus 2019 serentetan kalimat diatas background berwarna hitam kemudian diunggah parhatabas dalam unggahan tersebut tertulis bahwa para saksi yang diajukan parhatabas siap untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan bahwa pernyataan mereka tak mengada-ada tentu sindiran tersebut diarahkan kepada sang lawan yakni hotman paris dengan sangat yakin parhatabas menantang sang pengacara kondang dan ternama hotman paris apakah berani menjalankan prosesi sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi itu saksi-saksi yang lihat kopi hitam posting video asusila pada berani semua di sumpah pocong berani gak siap hilang di sumpah pocong enggak diberi kesembuhan atau kehidupan kalau bohong atau enggak ngaku upload film gitu gitu kan berani gak tulis parhatabas sementara itu melalui keterangan unggahannya parhatabas seakan mengingatkan bahwa tak seharusnya melontarkan kebohongan demi agar terlihat baik jangan pernah kita berbohong hanya untuk menjadikan kita terlihat baik jujur masuk penjara bohong lebih masuk penjara lagi tulis parhatabas melalui keterangan unggahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati